Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iqbal Sefulazari dengan NIM 670218308 Nama saya Malen Abul Ajis dengan NIM 6702184062 Oke, disini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami Yaitu simulasi monitoring pendeteksi api Dengan Blink Local Server Smartphone Android Oke, langsung saja ke videonya Oke, yang pertama Membuat rangkaian skematik atau simulasi Pada protius Jadi ini rangkaian skematiknya Jadi ada Ini rangkaian skematiknya Kemudian cek komponen Modul sistem pada protius atau pada hardware Tingkat kompleksitas sistem jumlah dan tipe sensor yang digunakan Perangkat komunikasi wireless yang digunakan Disini menggunakan sensor api atau flame sensor Kemudian menggunakan Arduino Uno R3 Terus untuk perangkat wirelessnya Itu memakai kompin Untuk komunikasi wirelessnya menghubungkan ke smartphone Seperti itu Baik, disini saya akan menjelaskan tentang Kodingan dari Arduino Pertama disini ada Ada inisial dari Light 1 di pin 10 Light 2 11 Lalu ini ada blinking timer Ada ini untuk mengkoneksikan Channel out Mengkoneksikan ke blinknya Dengan kode yang tertera disini Ada ini Widget LCD Untuk mengaktifkan LCD Dengan V1 itu di virtual 1 Nah disini ada Untuk bus disini output Light 123 output juga Komunikasinya menggunakan serial begin 9600 Blink begin out serial Dan ini ada timernya Yaitu set interval Kirim data setiap 1 detik sekali Disini ada Untuk looping pointnya itu Ada timer.run Dan juga blink.run Lalu Untuk Sensorsnya Kita Flame sensor Sampai dengan digital read Dimana ketika blink virtual read Satu flame sensor Itu untuk pin satunya Lalu Disini Untuk kodingannya Jika Terdeteksi Api atau High Maka LCD Akan menuliskan Panas api Terdeteksi Lalu maka Lens 123 Akan melinking Coba ke bawah Dan sebaliknya Jika Tidak Tidak Terdeteksi api Maka LCD Akan menampilkan Tidak ada api Lalu Light Akan mati Dan Budger juga Akan mati Selanjutnya Itu yang Nomor 4 Instalasi dan konfigurasi Cloud server Minimal Menggunakan blink local server Disini kami menggunakan blink local server Yang sudah Terinstall Pertama itu Pada bagian Sini Di Penyimpanan C Itu dibuat Local File local Yang berisi Java Server 04112 Java 8 .jar Nah nanti ini Akan sebagai Java nya Untuk bagian Si servernya Tadi itu Terus Kemudian setelah Itu Buka pada Bagian CMD Nah CMD Kemudian Masuk ke Lokal tadi Dan jalankan File java Minjar Dengan cara Java Minjar Terus Jalankan si Aplikasi tadi Yang server Yang dotjar Kemudian Min data folder Terus Yang terakhir itu Slash Tapi terbalik Lokal Kemudian Di sini Karena sudah Dijalankan Maka Blink server 041 Snapshot Successfully Start Jadi Ini sudah Berhasil Dijalankan Sebenarnya Kalau Sebelum Sebelum Dijalankan Dia akan keluar Di situ ada IP Dan juga Ada Email Dan Passport Untuk Masuk ke Dalam Blinknya Kemudian Ketika si Ini Keluar Yang bagian Link tadi itu Copy Dan masuk Ke Sini Di sini Di sini Tadi Mendapatkannya Itu HTTP HTTP 192 168 1.2 9 443 Admin Ketika Masuk di Admin Kita disuruh Masuk ke Dalam Ini Akun ini Menggunakan Emailnya Admin Adlink .cc Kemudian Passportnya Admin Terus Pada Bagian Blink Di Smartphone Dimasukkan Juga Sama Yaitu Masukkan Emailnya Admin Adlink .cc Dan Kemudian Masukkan Passportnya Admin Setelah itu Masuk ke Dalam Sini Setelah token Terkirim Masuk ke Admin Adlink .cc Nah Kemudian Di sini Ada tokennya Tokennya Ini Nanti Akan Dimasukkan Kedalam Codingan Ini Di Charge Out Supaya Si Arduino Tadi Itu Bisa Masuk Kompim Dan Kompim Apa Namanya Jadi Token Ini Memasukkan Si Arduino Ini Tadi Masuk Kompim Kemudian Dikirimkan Kompim Dari Kompim Nanti Masuk Kompon Seperti Itu Kemudian Energi Di sini Diubah Terserah Mau berapa Sebutuhnya Di sini Saya membuatnya 9 juta Supaya Lebih Gampang Kemudian Setelah itu Setelah ini Diubah Save Oke Sudah Di save Maka Admin Blink Local Server Bisa Digunakan Dan Di sini Ketika Karena Sudah Diubah Tadi Energy Balancenya Jadi 9 juta Namun Di sini Sudah Dipakai Jadi Sisanya Tinggal Sekini Oke Jadi Masuk Ke Blinknya Pertama Login Login Dengan Admin Ad Blink CC Kemudian Passportnya Admin Terus Forget Pada bagian Sini Yang ada Titik 3 Di sini Titik 3 Ini Nah itu Klik Kemudian Teka Dari Blink Jadikan Custom Kemudian Masukkan IP Yang sesuai Dengan Si Blink Tadi Nah Disini 9443 Sesuai Dengan Blink Yang keluar Tadi Kemudian Login Setelah Login Disini Akan Ada Ini Ini Yang Sudah Dibuat Kita Coba Untuk Buat Baru Pertama New Project Setelah New Project Pilih Pada Bagian Arduino Uno Arduino Uno Oke Sudah Project Namenya Iqbal Dan Malik Oke Koneksi Type YV Karena Kita Menggunakannya Via YV Untuk Connect Ke Jaringan Ini Ke Jaringan Yang Sama Dengan Server Blink Itu Tadi Kemudian Bisa Dipilih Warna Disini Menggunakan Dark Dan Create Out Token Was Send To Admin At Blink CC Nah Ini Token Sudah Diberikan Ke Bagian Di Di Websitenya Di Halaman Admin Yang Sudah Dibuat Tadi Nah Itu Sudah Terkirim Ke Situ Oke Nah Jadi Seperti Ini Kemudian Pilih Pada Bagian Widget Box Mau Yang Mana Kami Disini Menggunakannya Yang LCD Kembalikan Coba Coba Satu Ini Nah Sini Kami Sudah Menggunakan LCD Yang Ini Kemudian Disetting Ke Advance Terus Input V1 Karena Pada Bagian Codingan Itu Diletakkan Di V1 Seperti Itu Ketika Si Ini Tidak Ada Jadi Ketika Si Apa Si Namanya Logik Statenya Atau Ini Bisa Dibilang Apinya Saja Ketika Dia Nol Maka Disini Akan Tidak Ada Api Oke Tidak Ada Api Nah Namun Ketika Si Ininya Diubah Menjadi Satu Pondas Api Terdeteksi Dan Disini Lednya Akan Blinking Seperti Itu Dan Bus disini Akan Menyala Oke Demikianlah Presentasi Tugas Besar Interface Dari Kami Mohon maaf Bila Ada Kekurangan Wassalamualaikum za Akan 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 terima kasih